Ya, pemirsa upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tak harus digelar di lapangan. Seperti yang dilakukan warga di Kecamatan Campaka, Kabupaten Janjur yang menggelar upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di puncak situs Megalit. Megalitikum ini di Gunung Padang. Ya, ini dia suasana upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini yang genap ke-73 tahun. Ini digelar Muspika, TNI, Polri, siswa sekolah dan juga warga di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Janjur, Jawa Barat. Mereka ini melakukan upacara di puncak situs prasejarah Megalit, Gunung Padang. Nah, untuk mencapai puncak situs ini hanya ada satu jalan yang bisa dilalui, yakni meniti tangga batuan dengan kemiringan mencapai 60 derajat dan membutuhkan perjuangan keras untuk bisa sampai di puncak situs Gunung Padang ini. Meski begitu, jalannya upacara kemerdekaan RI hari ini tetap bisa berjalan hikmat dan sama sekali tidak mengurangi kesakralan proses upacara. Nah, ini tak hanya proses upacara pun yang digelar dengan tata cara upacara sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita lihat L ini cuma satu tangga. Saya pernah ke sini dan itu tuh tangganya tinggi banget gitu ya. Mencapai kemerdekaan hari ini butuh perjuangan. Kalau kita melihat memang banyak warga melakukan upacara di tahun ini, ini banyak sekali caranya. Kalau tadi di Cianjur seperti itu, tadi ada sebelumnya saya membacakan berita dari Makassar, ini juga menggunakan akrobatik untuk melaksanakan upacara. Nah, jadi tidak hanya di darat saja, di laut juga bisa. Tadi dari Sea World kan Jonah juga penaikan bendera dari dalam akwarium gitu kan. Ini luar biasa. Nah, kembali lagi ke Bobby dan juga Rifani, ini bagaimana mengisi kemerdekaan tentunya. Tadi ya kita sudah 73 tahun, Indonesia merdeka. Nah, kalau tadi Bobby dan Rifani kita juga sudah membahas mengenai persiapan menuju Asian Games. Tantangannya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang harus dihilangkan ya. Ataupun tantangan-tantangan ini pasti ada setiap kali kita melewati latihan dan juga pertandingan. Mungkin Mas Bobby terlebih dahulu, tantangan yang akan, tantangan terberat dalam Asian Games kali ini. Mungkin dari negara mana dan atakah harus melawan tantangan paling berat adalah mental sendiri atau seperti apa? Ya, tantangan yang terberat menurut saya saat ini kita memakai peralatan yang tidak baru. Sementara di layar itu memerlukan peralatan yang memang baru karena ini merupakan teknologi. Sementara lawan-lawan kita dari China, Jepang, semua itu menggunakan perahu baru dengan program yang bagus juga. Itu tantangan terberatnya. Tapi di tengah kekurangan itu, Mas Bobby, apa yang kemudian bisa memacu? Saya harus tetap berprestasi. Yang macu saya untuk tetap berprestasi adalah ini momen yang tidak akan terulang kembali. Asian Games ini 56 tahun kita baru bisa laksanakan kembali di Indonesia. Membayangkan juara di negara sendiri juga begitu, itu luar biasa. Itu luar biasa, euforianya masyarakat mendukung dan mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Karena plusnya Mas Bobby atau mungkin Rifani itu penontonnya pasti banyak orang Indonesia. Betul. Yang mendoakan, yang mendorong itu kan orang Indonesia. Itu dia sebenarnya loh, karena makin banyaknya orang Indonesia ataupun penontonnya orang Indonesia itu menjadi beban tersendiri gak sih? Atau mungkin menjadi motivasi seperti itu? Kalau buat saya itu menjadi motivasi. Motivasi ya? Apalagi keluarga yang datang, ayah, ibu, segala macam yang datang, istri, anak, semua datang. Buat saya sendiri itu dukungan yang sangat besar. Oke. Apalagi masyarakat Indonesia yang nonton semua. Yang teriak ya, Bobby Indonesia. Kalau kedengaran kan Anji Lahut kan. Soalnya kan yang namanya kalau bertanding di, misalnya Asian Games-nya dibikin di Tiongkok. Seperti beberapa waktu yang malu. Gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton. Mungkin istri juga gak bisa datang. Sekarang juga ke studio istri bisa nganter. Betul. Menjadi semangat. Semangat sendiri. Oke, ke Rifani. Apa kira-kira yang membuat kamu itu memang seperti Mas Bobby misalnya? Apapun tantangannya tapi harus tetap berprestasi? Kalau di golf sendiri sih lebih ke mental sih. Kalau di golf itu mengalahkan diri sendiri dan bisa menaklukkan lapangan tersebut. Karena kalau di golf, kita gak bisa teriak. Kita disuruh keluar dari lapangan, ya kan? Jadi memang di sini adalah mengontrol diri sendiri. Karena kalau misalnya terlalu mikirin lawan kita kayak gimana juga akan malah efek ke kita sendiri sih. Jadi kita fokus sama bola kita, apa yang akan kita lakukan untuk pukulan ke selanjutnya gitu aja sih kalau di golf. Nah, kalau misalnya udah semangat kayak gini, targetnya apa sih dari Mas Bobby untuk Asian Games ini? Targetnya saya tiga besar sebenarnya. Tiga besar ya? Berarti perunggu ya? Iya. Oke. Dan bahwa segala persiapan ini bisa lah. Perak atau emas itu artinya suntikan semangat dari warga Jakarta Utara gitu ya. Tinggal di Jakarta Utara. Ini pertandingannya juga venue-nya di sana gitu ya? Apapun masih bisa terjadi. Karena pertandingan kita tidak bisa menentukan siapa yang menang sebelum kita bertanding. Oke. Itu kita lihat hasil akhirnya nanti saat kita selesai bertanding. Saingan terberat dari negara mana sih Mas Bobby? China, Jepang, Korea, bahkan di Asia, Malaysia cukup. Tenang Mas, kita doain. Karena yang menguasain Medan itu Mas Bobby. Siap, betul. Anak-anak Jakarta Utara. Anak Jakarta Utara. Dia nguasain air di sana gitu. Lautan cowok ya. Kalau Rifani mungkin dari golf, saingan terberat dari mana? Kalau di golf tuh hampir semuanya rata sih ya. Cuman ada beberapa Thailand. Ada satu tim ceweknya yang benar-benar kuat. Dia masih 15 tahun. Dia benar-benar pemain yang bagus juga. Korea juga ada beberapa. Jepang juga ada yang beberapa. Cuman Thailand ini yang benar-benar dia. Ini sama nggak sih Rifani? Seperti Mas Bobby yang namanya terbiasa untuk latihan di venue. Itu bisa menjadi nilai tambah untuk menang. Iya benar sih. Saya kan karena kita semua golf, timnas golf udah seling latihan di situ. Kita juga mengadakan mek turnamen di situ. Jadi kelebihannya kita tahu anginnya, rumputnya, licinnya, greennya. Jadi ada X plus X, nilai X lainnya. Ini lawan ini udah uji coba berapa hari nih kalau di venue ini? Kalau lawan kita sendiri kayak Korea, Singapura, terus Jepang, Cina, Philippines, dan Thailand. Mereka juga udah dari bulan-bulan yang lalu. Mungkin dari tahun lalu mereka udah ikut beberapa trial di Jakarta. Jakarta di lapangan tersebut. Jadi mereka udah cukup tahu sih lapangan itu. Cuman pasti kita, tim Indonesia, lebih tahu juga. Harus optimis begitu ya. Yang namanya, apa namanya, terbiasa di kandang sendiri. Bahwa kemudian harapannya ini terbantu untuk bisa berprestasi. Nah kita harus break ya. Cepat dulu. Elisa, tetaplah bersama kami di Special Report Hood Erie ke 73.